yang ditegaskan di dalam Undang-Undang Pemilu. CNN Indonesia Newsroom akan berkembali bersama rekan saya Iqbal Kurniadi. Saya Putri Enintias, pamit tetap bersama kami. Salah satu kenikmatan tertinggi yang disediakan Allah Ta'ala bagi orang mu'min di dalam surga adalah dapat memandang wajah Allah yang mulia. Allah menawarkan, mau tidak aku berikan kenikmatan yang lebih besar, maka mereka bingung seluruh penduduk surga memandangnya. Kenikmatan surga itu hilang. Jangan lewatkan gabai kemuliaan Tasawuf Al-Ghazali, memandang Allah, Selasa 5 Desember jam 5 pagi di CNN Indonesia. Galan Lai Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan. Ditandai kondisi segitiga nomor 1. Galan Lai Mineral. Untuk sehatnya keluarga. Meriah Barang Mega 2023 hadir dengan para pemenang. Barang Mega mengajak para pemenang liburan ke Hong Kong dan Makau. Saya kaget banget ya, karena seumur hidup saya gak pernah menang. Surprise, dari pertama kali jalan-jalan ke Hong Kong dan Makau. Saya jadi bisa liburan berdua, berasa honeymoon lagi deh. Makanya, nabung di Bank Mega. Dapatkan hadiah keliling dunia. Bebas pilih destinasinya. Cuma Bang Mega yang bisa bikin jadi smile. Meriah Barang Mega. Keelokan alam dan warisan budaya bumi bertiri menjadi persona yang harus dilestarikan. Temukan berjuta keindahan Nusantara bersama Insight Indonesia setiap Sabtu jam 10 pagi di CNN Indonesia. Mitsubishi X-Force. Semua yang Anda inginkan adalah tidak lagi imajinasi. Confidently enjoy every action. Mitsubishi X-Force. Infinite Excitement. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Hujan yang mengguyur wilayah Bogor dan Depok, Jawa Barat membuat aliran air di Kali Ciliwung meluap. Akibatnya permukiman warga di Kebon Pala, Jati Negara Jakarta Timur kembali terhadap bancit. Jangan lewatkan Prime News. Di jam-jam berikut live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Menghadirkan peristiwa penting yang terjadi di berbagai belahan dunia. Di panggalanan Bandung, Jawa Barat diduga pengebudi mengantuk sebuah truk terjun ke halaman sebuah masjid. Jangan lewatkan berbagai informasi aktual dari dalam dan luar negeri. Bersama The World Tonight di jam-jam berikut live di CNN Indonesia. Keelokan alam dan warisan budaya bumi berdiri menjadi persona yang harus dilestarikan. Temukan berjuta keindahan Nusantara bersama Insight Indonesia setiap Sabtu jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Hujan yang mengguyur wilayah Bogor dan Depok, Jawa Barat membuat aliran air di Kaliciliwung meluang. Akibatnya permukiman warga di Kebun Pala, Jati Negara Jakarta Timur kembali terhadap bancit. Jangan lewatkan prime news di jam-jam berikut live di CNN Indonesia. Jangan lewat, Jangan lewat, Jangan lewat, Jangan lewat. Jangan lewat, Jangan lewat, Jangan lewat, Jangan lewat. Jangan lewat, 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 J dengan 59 kali embusan. Gunung Marapi yang masuk dalam wilayah perbatasan antara kota Bukit Tinggi, Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar ini masih menunjukkan aktivitas. Senin pagi terjadi 9 kali letusan dan 43 kali embusan. Sejak erupsi pada minggu sore, pos pemantau Gunung Marapi di Bukit Tinggi merekam sudah terjadi 45 kali letusan dengan tinggi kolom abu mencapai 3.000 meter dan warna asap kelabu serta hitam. Letusan terjadi berdurasi 18 detik hingga 4 menit lebih. Dari mulai erupsi 14.54 sampai 23.59 itu terekam 36 kali letusan dan 16 kali embusan. Kemudian pada tanggal 4 Desember dari jam 00.00 sampai pukul 6 pagi itu terekam 9 kali letusan dan 43 kali embusan. Erupsi mengakibatkan hujan kerikil hingga radius 6 km dari puncak dan hujan abu sampai radius 13 km dari kawah Gunung Marapi. Petugas mengimbau masyarakat yang beraktifitas di sekitar Gunung Marapi dan wisatawan tidak mendekati sejauh radius 3 km dari kawah. Masyarakat juga diminta waspada terhadap aktivitas Gunung Marapi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Agam, Sumatera Barat mencatat sebanyak 14 dari 16 kecamatan di daerah itu terkena dampak hujan abu dan batu usai Gunung Marapi erupsi pada minggu siang. Empat kecamatan yang terkena dampak hujan abu dan batu adalah kecamatan Canduang, Sumai Puah, Ampe Angke, dan Malalang. Sedangkan kecamatan yang terkena dampak hujan abu sebanyak 10 kecamatan, yakni kecamatan Banu Ampu, Tilatang Kamang, Baso, Tanjung Raya, Lubuk Basung, Ampek Koto, Matur, Tanjung Mutiara, Palembayan, dan Kamang Mage. Tim Liputan, CNN Indonesia. Hujan abu vulkanik melanda beberapa daerah yang berada di area kaki Gunung Marapi, baik itu daerah agam, tanah datar, dan bukit tinggi. Untuk mengetahui peranganan kewilayah terdampak di Kabupaten Tanah Datar, kami sudah terhubung dengan Bupati Tanah Datar Eka Putra. Halo, selamat malam Pak Bupati. Selamat malam Pak Iqbal. Oke, Pak Bupati, sebelumnya kami turut perhatikan dengan apa yang terjadi di sana. Pak Bupati bisa dijelaskan, Bapak sekarang berada di mana, dan bagaimana penanganan yang sedang berlangsung di sana. Baik, terima kasih Pak Iqbal. Saat ini kami berada di Kosko, Batu Plano, di sebelah tetangga kami, yaitu Kota Baru. Dan dari tadi pagi, dan dari tadi malam, kami terus memantau evakuasi langsung di lapangan. Perlu kami sampaikan, tadi malam, yang naik dari pintu Kota Baru, itu sudah dievakuasi sebanyak 27 pendaki dengan sehat, walaupun biar. Dan saat ini, barusan turun lagi satu mobil, ambulan, juga sedang dibawa ke rumah sakit, wawah muter, lebih tinggi. Oke, sudah ada 27 ditambah satu yang sudah turun dengan selamat. Lalu bagaimana dengan yang lain, apakah masih ada informasi pendaki yang masih dinyatakan hilang? Saat ini, sedang proses evakuasi. Ostatgas kami, BPBD Tanah Data, bersama relawan dari Nagari atau desa, itu sedang ada, membawa dua pendaki lagi turun ke lokasi Kosko kami di bawah. Radius kami saat ini berada di radius sekitar 4 km di bawah Gunung Merapi. Jadi, ini evapasi terus berjalan, tapi memang terganggu karena selalu terjadi erupsi. Sehingga para relawan kami, satgas kami, bersama Basarnas, sedikit terganggu. Jadi, proses evapasi agak sedikit berkendala. Kondisi para pendaki sendiri seperti apa setelah dievakuasi, Pak? Sekarang ada yang dirawat di dua rumah sakit, satu di Mawad Mutar, satu di RSUD Padang Panjang. Jadi, ada dua rumah sakit yang dirawat, kondisi tentunya ada yang lecer tangan, luka tangan, mata tangan, dan juga ada bengkak-bengkak, dan ada sulit pernafasan. Ada gambar yang beredar terkait dengan salah satu pendaki yang mengalami luka bakar, itu bagaimana kondisinya, dan seperti apa sebenarnya, Pak? Apakah betul itu? Ada memang terjadi luka bakar, sekarang sedang pihak rumah sakit sedang berusaha untuk mengobati. Insya Allah, tentu kita berdoa para pendaki anak-anak kita ini tentu diberikan kesehatan, kesembuhan segera mungkin. Nah, selain berbicara soal kondisi para pendaki ini, lalu bagaimana dengan kondisi masyarakat yang ada di Kabupaten Tanah Datar sendiri, Pak? Apakah memang juga ada yang terdampak mengingat tadi ada informasi bahwa sempat terjadinya guyuran hujan abu dan juga kerikil? Betul. Betul sekali. Di Tanah Datar ada berapa desa yang kena hujan kerikil. Ya, ada, salah satunya ada desa Supayang, itu kecamatan Selimpaung, itu juga ada desa-desa lain dengan kena hujan abu. tentunya ini tidak begitu lama karena kebetulan arah angin sebaliknya ke arah agam dan bukit tinggi. Itu, Mas Ibal. Lalu bagaimana dengan kondisi cuaca saat ini di sana mengingat bahwa tadi sempat Bapak katakan bahwa kondisi angin juga sudah mengarah ke daerah agam. Apakah ada turun hujan atau justru memang suasananya juga cukup mendukung begitu untuk bisa nantinya mengevakuasi para pendaki ini? Saat ini tidak hujan sudah caterah rumah terganggu oleh adanya erupsi-erupsi yang kalau kami perkirakan kalau kami pantau langsung di lapangan itu setiap setengah jam itu ada terjadi erupsi ya sehingga para relawan kami saat gas kami ada kesulitan untuk naik ke puncak jadi disini ada namanya cadas itu relawan kami sudah tiba di cadas sudah ada yang bisa yang di cadas sudah bisa dibawa turun yang di puncak yang belum bisa kami jangkau sampai saat ini begitu kondisinya Pak Iqbal oke oke lalu bagaimana dengan kalau tadi Bapak katakan bahwa sempat memang terjadi adanya hujan abu dan juga kerikil bagaimana kondisi rumah-rumah warga ataupun fasilitas umum apakah ada yang mengalami kerusakan? untuk kerusakan berat tidak ada cuma ada ke apa namanya kewaswasan dari warga sendiri tentu kami mengajak kepada warga kami untuk selalu pas pada dan tentu berdoa supaya erupsi ini segera berhenti itu yang terjadi Pak Iqbal tapi untuk masyarakat kami saat ini sudah bisa tenang dan tentunya kami selalu bersiaga untuk memantau kondisi gunung merapi dari kaki gunung merapi yang wilayah Upaken Tanah Datar dan kami bersama Satgas langsung turun di lapangan tentunya banyak rekan-rekan media ada di sini di sini juga ada Dandrem ada Waka Polda Basarnas dan juga Pores baik Pores dari Agam maupun dari tempat kami dari Tanah Datar dan Padang Panjang terakhir Pak Bupati apakah ada yang masih diperlukan oleh pemerintah daerah setempat terkait dengan kesiapan seperti halnya masker dan lain sebagainya mungkin saja masih dibutuhkan untuk para warga betul sekali memang kami mengimbau warga untuk pakai masker tentu karena agak terbatas tentu kalau ada bantuan masker kami tentu sangat dengan senang hati menerima tapi saat ini memang di jarak atau radius 5 kilo itu masker tidak terlalu dibutuhkan tetapi yang jarak radius 3 kilo itu kami sudah wajib untuk memakai masker kepada warga kami tentunya kepada para lawan kami yang sudah naik di pinggang kaki di pinggang Gunung Merapi ini baik Pak Eka Putra Bupati Tanah Datar terima kasih sudah berbincang dengan kami malam hari ini dan salam sehat selalu Pak tetap jaga kesehatan terima kasih Pak Iqbal mohon doa masyarakat Indonesia dan juga CNN semoga erupsi ini cepat berlalu terima kasih selamat-selamat terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh harga eceran gula pasir di pasar tradisional di Medan Sumatera Utara meroket hingga Rp18.000 per kilogram padahal harga eceran tertinggi yang ditetapkan Badan Pangan Nasional adalah Rp16.000 per kilogram simak informasi selengkapnya keelokan alam dan warisan budaya bumi bertiri menjadi persona yang harus dilestarikan temukan berjuta keindahan Nusantara bersama Insight Indonesia setiap Sabtu jam 10 pagi di CNN Indonesia Berani Menjadi berani butuh langkah yang pasti Berani tetap berjalan di jalan yang benar Berani hijrah secara finansial Berani hijrah secara syariah Saat memberanikan diri berubah menjadi yang lebih baik Dimulai dari dana syariah yang bisa jadi partner pendanaan yang amanah Untuk bantu kamu meraih banyak impian Berani hijrah semoga jalan Ayo hijrah finansial Halo Good morning Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia Jadikan bagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini Sebuah kapal bermuatan kelapa karam setelah menabrak karam Jangan lewatkan Good morning Senin sampai Jumat jam setengah delapan pagi live di TransTV dan CNN Indonesia di Transvision Galon Le Mineral 100% bebas BPA aman untuk anak dan keluarga ciri galon bebas BPA bening transparan ditandai kode segitiga nomor 1 Galon Le Mineral untuk sehatnya keluarga Salah satu kenikmatan tertinggi yang disediakan Allah Ta'ala bagi orang mu'min di dalam surga adalah dapat memandang wajah Allah yang mulia Allah menawarkan mau tidak aku berikan kenikmatan yang lebih besar maka mereka bingung seluruh penduduk surga memandangnya kenikmatan surga itu hilang jangan lewatkan gabai kemuliaan Tasawuf Al-Ghazali memandang Allah Selasa 5 Desember jam 5 pagi di CNN Indonesia Anda kembali di CNN Indonesia Newsroom dan inilah topik utama kami hari ini Pejabat Hamas di Lebanon Osama Hamdan menyatakan bahwa tidak ada tempat aman di Gaza usai Israel membombardir seluruh wilayah di jalur Gaza pesama menyatakan Israel telah berbohong tentang daerah aman di wilayah selatan Hingga Senin Siang BPBD memastikan sedikitnya 11 orang pendaki ditemukan tewas akibat erupsi Gunung Marapi di Sumatera Barat sementara 12 pendaki lainnya masih dalam proses pencarian Jenazah mantan Kepala Satgas COVID-19 Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Doni Monardo dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Senin Siang Penglibat TNI Jenderal Agus Subianto hadir memimpin upacara pemakaman Harga eceran gula pasir di pasar tradisional di Medan Sumatera Utara meroket hingga Rp18.000 per kilogram padahal harga eceran tertinggi yang ditetapkan Badan Pangan Nasional adalah Rp16.000 per kilogram Menurut pemerintah Kota Medan kenaikan harga disebabkan mendekatnya perayaan hari besar keagamaan Di pasar tradisional Seikambing Jalan Gatot Subroto Medan harga gula pasir sudah mencapai Rp17.500 hingga Rp18.000 per kilogram pada Jumat Pedagang mengaku terpaksa menaikan harga jual karena harga pembelian pun telah naik menjadi Rp16.200 hingga Rp16.400 per kilogram Kenaikan harga semakin tajam dalam dua pekan terakhir Pedagang mengatakan pembelian menurun 30 hingga 40% Pedagang sendiri hanya bisa membeli gula pasir dalam jumlah terbatas di agen Gula jual Rp18.000 Perambilan per kilo Rp16.400 Kenaikan sudah berapa lama harga ini sudah berapa lama Sudah dua minggu bertahap-tahap naiknya dari Rp15.000 sekian naik-naik sampai dua minggu sekarang sudah Rp18.000 Jual per kilo Rp17.500 Sudah berapa lama harga seperti itu di sini di pasar sekitar satu bulan lebih naik turun ini naik terus naik terus naik terus naik terus harga berapa-berapa bisa naiknya iya selisih kalau pergoni nanti Rp5.000 Rp10.000 berarti itu per kilonya Rp100.000 atau Rp200.000 berhari gak pernah turun Pemerintah Kota Medan mengatakan kenaikan harga disebabkan semakin mendekatnya perayaan Natal stok pula pasir saat ini masih cukup untuk memenuhi kebutuhan pedagang stok barang juga akan terus ditambah oleh bulog yang akan didistribusikan ke pasar kalau di data Pemerintah Kota Medan untuk gula pasir ini dia ada di beberapa titik yang memang berbeda dia tidak sama ada dia di misalnya contohnya di Soekarami itu Rp17.000 tapi kalau di sekitar pajak Peloci dia sekitar Rp15.000 atau di pusat pasar dia Rp14.000 jadi dia berbeda memang tapi Alhamdulillah stok kita masih ada gitu loh mungkin ini akibat konjakan wajar kalau istilahnya di hari-hari besar itu para pedagang ini sedikit menaikkan harganya untuk membantu masyarakat pemerintah Kota Medan akan menggelar pasar murah bersubsidi mendekati Natal dan Tahun Baru sejumlah barang kebutuhan pokok termasuk gula merah akan dijual dengan harga di bawah harga ecerah tertinggi yang ditetapkan badan pangan Agus Upratman Ayat Suterajat Medan Sumatera Utara Jelang Natal dan Tahun Baru harga komoditas bawang merah di pasar tradisional di Kabupaten Blora Jawa Tengah mulai merangkak naik tak hanya bawang merah harga gula pasir di pasar tradisional di Medan Sumatera Utara meroket hingga Rp18.000 per kilogram acara makan malam ini merupakan keunjungan kenegaraan resmi Presiden Korea Selatan Yur Sook Yeong istri Kim Kony dengan tujuan untuk memperkuat hubungan perdagangan dan pertahanan antara Inggris dan Korea Selatan baik yang baru anda saksikan tadi adalah terkait dengan harga kebutuhan pokok yang sudah mulai merangkak naik jelang hari besar keagamaan dan juga tahun baru kita ke informasi berikutnya harga cabai yang semakin pedas di pasaran justru disyukuri oleh sejumlah petani di Kabupaten Bogor para petani berharap agar harga cabai tetap tinggi untuk menutup kerugian mereka di musim kemarau lalu sementara itu Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengaku terus mencari jalan agar harga cabai di pasaran bisa turun karena dianggap terlalu tinggi meroketnya harga cabai di pasaran memberi keuntungan bagi para petani cabai seperti yang dirasakan petani di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor Jawa Barat Selepas kemarau panjang hasil tanaman cabai mereka tumbuh mereka tumbuh subur ditambah dengan penggunaan pupuk organik Subur hasil panen ditambah dengan harga cabai di pasaran yang berkisar 150 ribu rupiah per kilogramnya membuat keuntungan para petani ini pun lebih besar dari biasanya para petani ini menjual cabai mereka dengan harga 70 ribu rupiah mereka berharap harga cabai tetap tinggi untuk menutupi kerugian saat musim kemarau lalu kadang cabai itu kan melihat situasi juga ya situasi pertama musim kemarau kemarin kita kekurangan air terlalu panjang kemarau banyak cabai yang enggak tumbuh sekarang sekarang ya sedikit-sedikit sudah mulailah mudah-mudahan untuk kesejahteraan petani cabai tetap mahal meskipun berlimpah begitu pak kalau bapak sih senangnya iyalah pak kita petani itu senangnya mahal karena sekarang biaya operasional untuk pertanian pun mahal masih tingginya harga cabai di pasaran juga diakui oleh Menteri Pendagangan Zulkifli Hasan dalam menjauhanin pasar Johar Baru Jakarta Senin pagi harga cabai di pasar ini berkisar antara 100 hingga 120 ribu rupiah per kilogramnya harga ini masih dianggap terlalu mahal Zulkifli Hasan mengklaim hanya harga cabai yang terbilang masih mahal karena itu ia mengatakan Kementerian Pendagangan akan terus mencari jalan keluar agar kenaikan harga cabai bisa diatasi salah satu caranya adalah dengan menanggung biaya angkut untuk pembelian grosir di luar cabai pendagangan mengklaim bahwa harga sejumlah bahan pokok lainnya termasuk daging ayam terbilang cukup stabil menjelang akhir tahun Tim Liputan CNN Indonesia kita akan menjelang informasi lain praktik politik uang di masa pembelian umum hasil kajian hasil kajian KPK tahun 2018 menyebutkan menyebutkan menyebut bahwa politik uang adalah hal wajar dari Universitas Gajah Mada tahun 2015 praktik politik uang praktik politik uang telah membudaya maksud saya ada mekanisme budaya kalau sudah diberi itu takut untuk menolak tetapi kalau sudah menerima itu ada kewajiban untuk membalas pemberian itu nah ini mekanisme budaya ini yang kemudian dipakai oleh para calon itu untuk memobilisasi dukungan mereka semakin mendekati apa hari hal pembutuhan suara atau semakin mendekati hari atau jam atau waktu selesainya pembutuhan suara itu praktik pembelian suara itu ya semakin rentang terjadi semakin tinggi ruang yang terjadi nah makanya ada istilah-istilah itu tadi serangan serangan pacar itu adalah di pagi hari biasanya sebelum orang ke TPS atau Mada juga menjelaskan politik uang tersebut dapat mengakibatkan biaya politik menjadi pembengkak hal ini akan berdampak pada timbulnya potensi tindak korupsi untuk mengembalikan modal besar tersebut ia menegaskan negara tidak bisa hanya mengandalkan satu pihak saja semua pihak memiliki peran penting untuk memberantas praktik politik uang di Indonesia mulai dari peserta pemilu kandidat dan partai politik penyelenggara pemilu pemerintah bersama bawaslu hingga masyarakat sebagai pemilih guna menegakkan demokrasi dan mewujudkan pemilu yang jujur adil dan bersih Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Budi Ari mengatakan Kominfo turut mendukung sepenuhnya kampanye hajar serangan fajar ya pasti kita dukung sebagai pemilu damai jujur, adil anti-monipolitik Kominfo akan menggunakan seluruh kanal informasi yang dimiliki seperti mengerahkan penggunaan videotron hingga kerjasama dengan perusahaan telekomunikasi untuk mengirimkan pesan kependuluan ke masyarakat sehingga kampanye dapat dilaksanakan secara masif kepada masyarakat di seluruh pelosok Indonesia berdasarkan berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2017 pasal 93 98 pengawasan praktik politik uang menjadi salah satu tugas kewenangan Bawaslu atau badan pengawas pemilihan umum terutama selama masa pemilu ini pelaksana harian Ketua Bawaslu Republik Indonesia Puadi mengatakan Bawaslu telah menyiapkan berbagai langkah pencegahan dan penindakan seperti aksi pencegahan melalui sosialisasi membentuk simpul-simpul pengawasan hingga membuat IKP atau Indeks Kerawanan Pemilu IKP berguna sebagai instrumen deteksi dini dari potensi kerawanan pemilu sehingga segala hal yang berpotensi mengawal pemilu dapat dengan sigap mencegah dan diantisipasi Nah penindakannya dengan sanksi yang tegas Nah sanksi yang tegas ini kalau di undang-undang 7 tahun 2017 ya ini baik administrasi maupun pidana di ketentuan pasal 278 280 515 284 523 di undang-undang pidana tapi juga di apa namanya kaitannya dengan penindakan pelanggaran administrasi yang sifatnya TSM itu bisa mendiskualifikasi itu bisa mendiskualifikasi apa namanya pasangan ceralon Puadi juga menjelaskan bahwa selu telah menyusun strategi dalam pengawasan praktik politik uang seperti dengan menyediakan sistem pelaporan online yaitu sigap lapor dan aplikasi siwaskam atau sistem informasi pengawasan kampanye selain itu bahwa selu juga melakukan kolaborasi dengan lembaga lain mulai dari lembaga penegak hukum PPATK KPK hal ini memungkinkan adanya pertukaran informasi dan koordinasi tindakan untuk mengatasi praktik politik uang ia menambahkan dibutuhkan komitmen dari semua pihak yang terlibat dalam proses pemilihan umum ini ia berharap dapat bersama-sama menjaga kemurnian pemilu dari praktik politik uang yang dapat merusak integritas pemilu gencatan senjata antara Israel dan Hamas berakhir rumah sakit baptis al-ahli di Gaza selatan kewalahan mengatasi korban luka sebagi informasi selengkapnya saya Galon Le Mineral 100% bebas BPA aman untuk anak dan keluarga ciri galon bebas BPA bening transparan ditandai kode segitiga nomor 1 Galon Le Mineral untuk sehatnya keluarga ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini bertugas mengalami kesulitan untuk menuju ke lokasi akibat sempitnya akses dan banyaknya mobil warga yang parkir di jalan saksikan redaksi malam CNN Indonesia Senin sampai Jumat jam setengah 12 malam live di Trans7 dan CNN Indonesia di TransVision Gali Wawasan seputar dunia bisnis dan ekonomi serta analisa perkembangan pasar sebagai referensi dalam berinvestasi pemerintah menurutkan idel fishing atau penangkapan ikan seara ilegal masuk dalam kategori kejahatan terorganisir lintas negara ikuti pergerakan ekonomi nasional dan dunia dalam bisnis dan referensi Senin sampai Jumat jam setengah 9 pagi live di CNN Indonesia belanja kebutuhan harian berkualitas hanya di Transman diskaun 20% setiap hari dijamin pasti murah mulai dari buah sayur daging ikan bumbu non olahan makanan olahan serta bakery tunggu apa lagi ayo belanja kebutuhan harian berkualitas diskaun 20% setiap hari di Transmart seluruh Indonesia gelaran BNI Bright Up Cup kembali hadir tahun ini dan Surabaya menjadi tuan rumahnya ajang pulutangkis ini menampilkan sejumlah bintang olimpiade dari masa ke masa mengusung tajuk Olympic War BNI Bright Up Cup dikelar Digor Sudirman Surabaya ajang pulutangkis ini menghadirkan legenda-legenda pulutangkis Indonesia peraih medali olimpiade seperti Eng Hian Tontowi Ahmad Ricky Subakja dan Hendra Setiawan ajang ini merupakan bentuk apresiasi persatuan bulutangkis seluruh Indonesia PBSI dan BNI untuk para pecinta bulutangkis selain bisa melihat langsung aksi para legenda peraih medali olimpiade para penonton juga bisa melihat aksi atlet pelatnas seperti Antoni Sini Sukaginting dan Gregoria Mariska Tunjung Cahyaningsih serta beberapa pemain terbaik Jawa Timur saya meminta kepada PP-PPSI mengajukan diri supaya diadakan di Surabaya untuk mengobati para badminton lover Jawa Timur juga saya kepingin atlet-atlet khususnya Jawa Timur semakin berkembang karena senior-senior yang ada di sini yang bertanding nanti adakan di sini lebih ini lebih mencintai bulutangkis untuk kaula muda ya kan supaya mereka tergerak oh badminton badminton ini ternyata olahraga yang sangat dicintai oleh masyarakat Indonesia format pertandingan BNI Bright Up Cup ini menerapkan sistem beregu masing-masing regu dengan tim kapten Liliana Natsir dan Apriani Rahayu terdiri dari satu pasang legenda satu ganda putra dan satu ganda campuran mereka bermain tiga set dengan durasi sepuluh menit setiap set tim dengan poin paling banyak berhak keluar sebagai juara jujur memang gak ada persiapan khusus ya karena memang ini hanya fun game aja cuman memang kadang-kadang kalau di lapangan tetap ada semangatnya yang gak mau kalahnya ini kan ada ya namun kita juga tahu kalau ya istilahnya kalau jauh-jauh sedikit bola ya sudahlah dibiarin aja lah kira-kira gitu jadi secara persiapan sih gak ada persiapan khusus ya nah ini mudah-mudahan lebih lagi termotivasi ya bergairah lagi di Surabaya khususnya juga Surabaya tapi pada umumnya Indonesia dengan kegiatan seperti ini pertandingan ini diharapkan memotivasi pemain-pemain muda berbakat untuk bisa mengwujudkan mimpi sebagai penerus pemain pelatnas atau bahkan peraih medali emas olimpiade karena saya ingin melihat legenda-legenda pemain bulu tanggis dan saya ingin melihat skill-skill mereka dan ingin menirunya dan kebetulan saya juga murid dari Sony Diguncoro Anthony Siniska Ginting kenapa? karena dia bisa menipu-nipu pemain yang lain pertandingan berlangsung seru dan sangat menghibur penonton dengan selisih hanya satu poin tim Liliana Natsir berhak menerima medali kemenangan Kanzata Marindora Agadiba Surabaya Jawa Timur Pengungsi Palestina antre untuk menerima makanan pada Sabtu di Rafah Jelur Gaza Selatan mereka berjuang untuk bertahan hidup di tengah kekurangan makanan dan air akibat serangan Israel yang terus berlanjut Pengungsi Palestina antre untuk menerima makanan pada Sabtu di Rafah di Jelur Gaza Selatan banyak anak-anak dan orang lanjut usia yang turut mengantri untuk mendapatkan makanan yang diberikan para relawan di dapur amal ini Direktur Jenderal ICRC Robert Mardini mengatakan warga pengungsian di Gaza berjuang untuk bertahan hidup di tengah kekurangan makanan dan air akibat serangan Israel yang terus berlanjut di tengah kekurangan di tengah kekurangan Masukan Israel kembali menggempur jalur Gaza sejak gagalnya perpanjalan genjatan senjata dengan Hamas kedua belah pihak saling menyalahkan atas gagalnya upaya tersebut Perbatasan Rafah di antara Mesir dan Gaza menjadi satu-satunya jalur penyelamat bagi warga Gaza dan penyaluran bantuan kemanusiaan terutama saat genjatan senjata berlangsung Larry Madowo dari CNN melaporkan tentang pentingnya perbatasan Rafah selesai genjatan senjata antara Israel dan Hamas berakhir Rose's innocent laughter as her family arrives in Egypt her sister born in Gaza during the war too young to comprehend the horrors in her homeland their mom Rawan Mahdi had her leg amputated just days before she gave birth she says they miraculously survived when a missile hit their home in just one second the house collapsed on us we were lying down and the ceiling was just over our heads we were shocked we started calling out to each other Rawan's leg could have been saved but doctors were overwhelmed with more serious injuries as a family they have lost everything but their lives dozens from Gaza arrive at the Rafah crossing with critical injuries not everyone makes it sometimes they go home in body bags fifth grader Yahir is learning to play Egyptian monopoly as he recovers from a broken arm leg and a fractured skull I wasn't injured in the first strike I was injured in the second one I was asleep and woke up to find myself in the hospital in this state my mother and father are injured he doesn't know yet that both his parents were killed these Egyptian ambulances now crossing from Rafah into Gaza have brought back nearly 400 critically wounded to be treated at Egyptian hospitals hundreds of trucks on the Egyptian side of the Rafah crossing awaiting clearance to deliver much needed aid to Gaza hours before a truce expired that had allowed about 200 trucks in daily even with the pause in fighting getting food fuel water medicines and clothes into Gaza was a painstaking process after leaving Egypt they go through an Israeli security check at the Nitsana crossing drivers say it can take up to three days to get cleared Mahmoud has done the trip twice and is waiting in line to make his third aid delivery I am sad annoyed and frustrated I want to do something to help but my hands are tied he tells us when I see that my brothers and sisters can't find food or water I feel life is worthless but at Egypt's El Arish airport plain loads of donations are flowing in day and night turning this military facility into a humanitarian hub we just saw this Qatari military transport aircraft coming in when we got here there was an aircraft from Singapore another one from the European Union all bringing essential aid as the world surges humanitarian supplies to Gaza the UN says all this is still a drop in the ocean and with the uncertainty of the truce barely anything is going in Larry Medowal CNN Rafa Egypt Jumlah korban luka melonjak setelah berakhirnya gencatan senjata antara Israel dan Hamas Rumah Sakit Baptis Al Ahli di Gaza Selatan kewalahan mengatasi korban luka sementara di Gaza Tengah pengungsi Palestina mengungkapkan rasa frustasinya terhadap sistem blok evakuasi baru yang diperkenalkan militer Israel orang-orang yang terluka dilarikan ke Rumah Sakit Baptis Al Ahli Kota Gaza pada Minggu 3 Desember ketika Israel memerintahkan lebih banyak orang di Gaza Selatan untuk mengungsi ketika pemboman besar-besaran terjadi di sana seorang petugas kesehatan di Rumah Sakit Baptis Al Ahli mengatakan lebih dari 15 anak terbunuh Kepala Rumah Sakit Dr. Fadel Nari mengatakan jumlah korban luka melonjak setelah berakhirnya tinjata-sinjata antara Israel dan Hamas Terima kasih Israel mengalihkan serangannya ke bagian selatan Gaza yang dipercaya Israel tempat para pemimpin kelompok militan Hamas bersembunyi Warga mengatakan militer menyebar selebaran yang memerintahkan mereka untuk pindah ke selatan menuju kota perbatasan Rafah atau ke daerah pesisir di Barat Daya Di kota Der Albala di Gaza Tengah, mengungsi Palestina dari Gaza Utara panik atas perintah militer Israel agar mereka mengungsi lagi dasarkan blok yang ditentukan di wilayah tersebut Sementara itu, Aminah Manun mengungkapkan rasa perustasinya terhadap sistem blok efekuasi baru yang diperkenalkan militer Israel BPP memperkirakan sekitar 1,8 juta warga Gaza jadi pengungsi internal atau lebih dari 3.4 populasi jalur Gaza Warga Palestina di Gaza mengatakan mereka kehabisan tempat untuk dikunjungi Jalur Gaza yang berpatasan dengan Israel dan Mesir ditutup Keinformasi lain, sedikitnya 20 orang tewas akibat banjir setelah hujan lebat melanda wilayah Manyara di Tanzania Utara pada minggu Ratusan ribu warga pun terpaksa mengungsi Sementara itu, pemerintah India Selatan terpaksa menghentikan kegiatan sekolah dan kantor hingga penerbangan untuk mengantisipasi dampak parah akibat banjir Badai Sikola disertai hujan deras yang melanda India menyebabkan sejumlah wilayah selatan India terendam banjir pemerintah India Selatan terpaksa menghentikan kegiatan sekolah dan kantor hingga penerbangan untuk mengantisipasi dampak parah akibat banjir Otoritas India memprediksi Badai dengan kecepatan angin mencapai 100 km per jam akan menghantam negara itu dalam 24 jam mendatang dan disertai hujan lebat Pemerintah juga mengimbau warga untuk tidak beraktivitas di luar rumah Sedikitnya 20 orang tewas akibat banjir setelah hujan lebat melanda wilayah Manyara di Tanzania Utara pada minggu Banjir parah akibat fenomena cuaca Eldino ini juga menyebabkan kerusakan infrastruktur seperti jalan dan merendam sejumlah kota lainnya di Afrika Timur Akibatnya ratusan ribu orang terpaksa mengungsi Presiden Tanzania Samia Suluhu Hasan telah menugaskan Badan Keamanan Kementerian Kesehatan dan Badan terkait lainnya untuk fokus pada upaya pencarian dan penyelamatan warga terdampak untuk mencegah lebih banyak korban Sementara itu di Italia, angin kencang yang melanda pantai Tuskani pada Sabtu 2 Desember lalu mengakibatkan banjir besar yang merendam sejumlah wilayah Video yang dirilis oleh pemadam kebakaran Italia menunjukkan kendaraan darurat melaju di sepanjang jalan yang digenangi air Diketahui bahwa air datang setelah badai laut besar melanda kota tersebut pada malam hari sebelumnya Sembilan orang tewas akibat kelompok bersenjata menyerang tambang emas Poderosa di Peru Sementara itu seorang pria membunuh empat anggota keluarganya termasuk dua anak-anak di sebuah rumah di kota New York, Amerika Serikat Kelompok bersenjata menyerang tambang emas Poderosa di Peru menggunakan bahan peledak pada minggu Akibat serangan ini, sembilan orang tewas dan lima belas orang lainnya terluka Kelompok bersenjata itu juga menyandra empat orang Pihak tambang Poderosa mengatakan Sepuluh orang pekerja menderita luka berat Dan tiga korban lainnya menderita luka ringan Seorang pria membunuh empat anggota keluarganya Termasuk dua anak-anak di sebuah rumah di kota New York, Amerika Serikat pada minggu Pelaku diidentifikasi pria berusia 38 tahun Menikam dua orang petugas polisi yang datang ke lokasi kejadian Salah satu petugas kemudian menembaknya hingga tewas Empat orang yang tewas ditikam menggunakan pisau oleh pelaku adalah Seorang anak laki-laki berusia 1 tahun Seorang anak perempuan berusia 11 tahun Seorang wanita berusia 44 tahun Dan seorang pria berusia 30 tahun Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan saat lagi Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom Keelokan alam dan warisan budaya bumi bertiri menjadi persona yang harus dilestarikan Temukan berjuta keindahan Nusantara bersama Insight Indonesia Setiap Sabtu jam 10 pagi di CNN Indonesia Sudah lama orang tua mengingatkan saya untuk ibadah umroh Namun belum sempat karena kesibukan di kantor Kaget sekali saya diberitahu menang grand prize keliling dunia Padahal saya nasabah baru di Bank Mega Seperti dibukakan jalan Hadiah ini saya persembahkan untuk orang tua dan keluarga besar untuk ibadah umroh bersama Bank Mega lah yang memujudkan impian saya untuk membahagiakan orang-orang yang saya cintai Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam Hujan yang mengguyur wilayah Bogor dan Depok Jawa Barat membuat aliran air di Kaliciliwung meluang Akibatnya permukiman warga di Kebun Pala, Jati Negara Jakarta Timur kembali terendam banjir Jangan lewatkan Prime News di jam-jam berikut live di CNN Indonesia Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia Menghadirkan peristiwa penting yang terjadi di berbagai belahan dunia Di panggalengan Bandung, Jawa Barat diduga pengebudi mengantuk sebuah truk terjun ke halaman sebuah masjid Jangan lewatkan berbagai informasi aktual dari dalam dan luar negeri bersama The World Tonight Di jam-jam berikut live di CNN Indonesia Terima kasih Anda masih bersama kami Sebuah halaman bangunan rumah tua di kota Bandung disulap menjadi destinasi sarapan bernuansa jadul Sementara di kota Malang ada soto daging kuah susu yang cocok untuk menghangatkan tubuh Meskipun sebuah bangunan di jalan Aceh, kota Bandung ini adalah rumah tua Tapi ramai pengunjung lho Ya, banyak pengunjung yang ingin menikmati kuliner sarapan otentik yang disajikan disini Mulai dari pisang goreng sambal, roti bakar, aneka sajian mie, nasi uduk, nasi kuah kari, serta berbagai macam minuman Tempat bersejarah yang masuk dalam bangunan cagar budaya ini dia si warnamen jadul yang menambah kesan kuno Makanannya tuh ringan-ringan juga ya, cocok buat sarapan pagi-pagi gitu Terus tempatnya juga kayak piring jaman dulu gitu, gelasnya juga Usut punya usut, Helena sang pemilik mengelola resto ini bersama kedua sahabatnya Karena melihat rumah kakenya yang tidak laku dijual Ia pun memanfaatkan area halaman rumah untuk berjualan Rumah heritage yang khas Bandung, jaman dulu gitu kita angkat disitu kita mau kasih tempat sarapan Jadi dengan menu-menu yang biasanya kita suka dulu makan sama keluarga kita waktu kecil Cocokkan bagi anda yang ingin mencoba sarapan bareng keluarga atau sahabat Sambil menikmati suasana jaman kolonia Kalau biasanya soto disajikan dengan kuah pening atau santan Sebuah warung soto di kawasan Dempo, Kota Malang menggunakan kuah susu Untuk membuat kuah susu, susu harus diracik dengan beberapa bumbu Agar tidak pecah, susu harus diaduk secara berkala dan didiamkan di atas api kecil selama beberapa menit Isian ini sotonya juga lengkap Selain potongan kentang dan tomat, pembeli bisa memilih isian daging seperti babat, kikil, dan paru Untuk menambah kenikmatan, jangan lupa taburan daun bawang dan pemping melinco Kayaknya susu kalau dibikin kuah soto gitu Taunya kan mungkin kita tunjuknya soto betawi gitu pakai santan Nah ini tadi karena penasaran, terus bisa coba ternyata enak Kurih sih Mas Guru Hmm, melihat orang makan dengan lahap, saya juga gak mau kalah ingin mencoba Campuran susu dalam kuah soto ini bukannya merusak rasa, tapi menambah rasa Kurihnya susu, tambah butter, hangat, cocok untuk suaca hujan seperti ini Buka air selasa sampai minggu mulai pukul 11 hingga 5 sore Sepersi soto kuah bersih daging dijual seharga 24.000 rupiah Sedangkan untuk yang isian campur dibanderol 27.000 rupiah per porsi Tim Liputan CNN Indonesia Hari Disabilitas Internasional 3 Desember Mengingatkan bahwa orang dengan disabilitas juga tetap bisa berdaya Seperti kisah orang dengan Down Syndrome yang tetap bisa berdaya Bekerja profesional sebagai seorang barista di kafe Tapi informasinya sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom malam ini Saya Iqbal Kuryani pamit, selamat malam, sampai jumpa Zaina Nabila merupakan salah satu anak dengan Down Syndrome Atau kelainan kromosom genetik 21 Yang menyebabkan keterlambatan pertumbuhan fisik, mental dan kognitif pada anak Di tengah kekurangan itu pada usianya yang ke-33 tahun Untuk pertama kali, Zaina bisa merasakan bekerja profesional sebagai barista Di salah satu kafe di Kebayaran Baru Sebagai seorang barista, Zaina bertugas untuk meracik dan menyajikan minuman kopi Dan beragam menu minuman lainnya dengan bimbingan dari pelatih barista Selain itu, ia juga turut berperan sebagai pelayan untuk mencatat pesanan dari kustomer Keterbatasan yang dimilikinya tak menghalangi Zaina Terus belajar dan berdaya dengan membuka potensi diri serta minat dan bakat yang dimiliki Gampang Bisa jago gitu kan melalui khas Jago, hati yang sendiri, hati yang sendiri, macam-macam bahan kopinya ada di sini Sekarang Zaina lagi Orang tua Zaina, Noni Fadila mengatakan Zaina mulai tertarik dengan dunia barista sejak 6 tahun lalu Dan selama itu terus belajar meracik kopi dari berbagai sumber Hingga akhirnya pada bulan Desember 2023 Ia diberikan pelatihan dan kesempatan untuk bekerja sebagai barista di kafe Ia juga menjelaskan bahwa sindrom ini memang tidak bisa disembuhkan Namun dapat terus distimulasi dengan konsisten Agar pertumbuhan dan perkembangan anak lebih optimal Misalnya, salah satu tantangan yang dialami Yaitu kondisi kelemahan otot sejak lahir Sehingga perlu dilatih secara khusus Dan terus menerus agar bisa dan terbiasa Pertama kali yang dikasih, oh happy banget Mama, aku bisa kerja Itu yang utama Ya, karena mereka juga rupanya punya harapan ya Ya itu tentunya latihan terus Jadi, kalaupun mereka salah membuatnya Itu kita tidak bilang, wah kok salah Kan gak seperti itu dulu Kita benerin lagi ya kak Jadi, berulang kita mengatakan bahwa kita benerin lagi Jadi, dia gak ngerasa memang, oh aku gak bisa Tetapi, aku pasti bisa Itu yang kita tanamkan Dan sesuai dengan Yal-yal kami adalah Aku ada, aku bisa Jadi, aku bisanya itu yang kita angkat Supaya mereka Aku pasti bisa Aku pasti bisa Jadi, dengan aku pasti bisa Melihat gambar, mengingat hal-hal itulah yang Terus-terus berulang Karena memang Melatih mereka ini harus betul-betul berulang Mungkin anak-anak lain Satu kali, dua kali, tiga kali Sudah bisa Tapi, mereka terkadang seratus kali Baru bisa Sebagai salah satu pendiri potas Atau persatuan orang tua anak Dengan Down Sindrom Noni juga berharap Anak-anak dengan Down Sindrom Dapat diberikan peluang Dan kesempatan bekerja Serta diterima lebih baik lagi Oleh masyarakat Zainah pun tak sendiri Ia bersama enam anak Dengan Down Sindrom lainnya Yang turut berdaya Sebagai barista di kafe ini Pihak kafe Ami Anwar menjelaskan Kerjasama kafe dengan potas ini Merupakan bentuk dukungan Dan penerimaan terhadap Orang-orang dengan Down Sindrom Mereka Bekerja setiap hari Selasa dan Kamis Mulai pukul 10 pagi Hingga 3 sore Dengan durasi bekerja Masing-masing Satu sampai dua jam Ami menambahkan Kerjasama ini Juga dalam rangka Memperingati Hari Disabilitas Internasional Pada tanggal 3 Desebar Mereka itu pelatihannya sudah cukup Dari potas Dari potas sendiri Iya Dari kami Kami menyediakan tempatnya aja Dan kami memang memberikan Mimbingan-mimbingan lagi ke mereka Itu seperti Apa yang Saya praktik kerja gitu ya Bagaimana menghandle situasi kafe Bagaimana menerima customer Melayani orang Wakil Ketua Komisioner Komisi Nasional Disabilitas Deka mengatakan Kondisi di Indonesia masih belum mengembirakan Dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas Terutama di sektor pekerjaan dan wira usaha Kesempatan kerja yang diberikan kepada orang-orang dengan Down Syndrome ini Merupakan bukti nyata Pemenuhan hak dan penerimaan utuh yang mereka butuhkan Justru dengan penerimaan, dengan keterbukaan itu Mereka mampu mengeluarkan potensinya Mereka mampu menjadi berdaya Dan ini adalah sesuatu yang luar biasa Apalagi terkait dengan dunia pekerjaan dan wira usaha Undang-undang nomor 8 tahun 2016 Menjamin bahwa di antara 22 hak itu adalah Tentang pekerjaan dan wira usaha itu Ada di posisi nomor 6 Sehingga sangat vital Mereka pun berharap pemberian kesempatan bekerja ini Dapat menginspirasi dunia kerja untuk turut Berikan kesempatan bagi penyandang disabilitas Sehingga penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak disabilitas di Indonesia Akan semakin meningkat Siva Anifah, Medi Pranedia, Jakarta Siva Anifah, Medi Pranedia, Jakarta